Saya di DPR tidak akan menutup mata menutup telinga, membuka ruang yang lebar bagi pandangan masukan dan DPR tentu siap memperjuangkan terhadap berbagai aspirasi masyarakat. Memang hari ini sekiranya TAPERA menjadi perbincangan perdebatan termasuk juga kami mendapatkan banyak masukan pandangan dari masyarakat. Oleh karenanya dalam pemikiran saya memang TAPERA jangan menjadi mandatori di dalam peraturan pemerintah, tapi menjadi pilihan. Karena kalau menjadi mandatori kan wajib dilaksanakan dan tentu banyak aspek yang harus dipertimbangkan secara teknis. Misalkan apakah memang yang masuk dalam kewajiban ini yang belum punya rumah atau yang sudah punya rumah juga gitu. Kan bisa saja, kalau misalkan memang TAPERA ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik korporasi maupun individu maupun mandiri, maka berarti ini mandatori semuanya harus melakukan itu. Nah apakah juga ada pilihan tidak bagi seorang pegawai dalam perusahaan tertentu yang dia pilihannya adalah tidak ikut serta dalam kepesertaan TAPERA. Karena apa? Dia sudah punya rumah. Rumah warisan misalkan. Pertanyaan selanjutnya apakah kalau ikut TAPERA juga lokasi perumahan yang nanti dia miliki dekat tidak dengan lokasi kerjanya? Nah kalau lokasinya jauh, lokasinya harus menempuh perjalanan tiga kali naik angkutan kota misalkan sehari. Ini kan juga semakin tidak efisien dan akan menjadikan biaya tinggi bagi mereka, bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bukan hanya potongan 0,5 dipotongkan dari perusahaan, 2,5 dipotongkan dari penghasilan dirinya, tetapi lebih daripada itu adalah pengeluaran yang harus dia keluarkan, total pengeluaran yang harus dia keluarkan. Ada potongan BPJS, ada pemotongan jaminan hari tua, ada potongan dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!